Sebenarnya dua program studi ini sama atau berbeda? Kalau di S2 itu sementara waktu banyak yang fresh berjuang. Jadi sangat luas sekali. Kalau sementara mau kuliah di sini bisa. KC Radio, your easy listening station. Halo KC People, apa kabar? Masih di program Pasca Sarjana Universitas Negeri Surabaya. Kita akan membahas dan mengupas tuntas seputar program studi yang ada di. Pasca Sarjana tentunya di program Bincang UNESA. Nah kali ini saya kedatangan dua narasumber yang luar biasa. Kali ini kita kedatangan narasumber dari program studi S2 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Dan program studi S3 Pendidikan Vokasi. Sebenarnya dua program studi ini sama atau berbeda? Nah kita langsung berkenalan dengan ketua program studi S2 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Bapak Dr. Tri Rianto MPD MT. Assalamualaikum Pak Tri. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat Pak Fugti. Sehat juga Pak Fugti ya. Alhamdulillah sehat semangat selalu. Nah di samping Pak Tri ada ketua program studi S3 Pendidikan Vokasi. Ada Bapak Profesor Dr. Eko Haryadi MPD. Assalamualaikum Prof Eko. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. 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 Baik sehat. Sehat juga sampaian ya. Menambahkan hubungan antar pribadi. Alhamdulillah semoga pelan-pelan kembali normal kembali. Kof Eko dan juga Pak Tri. Jadi bisa bertemu mahasiswa tanpa jarak lagi. Nah Kece People sebenarnya S2 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan dan S3 Pendidikan Vokasi ini sama atau berbeda? Langsung saja kita tanya sama Pak Tri dulu. Pak Tri sebenarnya sama atau berbeda sih untuk S2 dan S3 ini? Sebetulnya program studi S2 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan itu kelanjutan daripada apa kalau kakak kelasnya gitu ya S3 Pendidikan Vokasi. Ini memang terkait dengan nomenklatur yang baru. Awalnya itu kan memang Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Kemudian ada aturan-aturan regulasi-regulasi baru. Kemudian yang S3 dinaapkan S3 Pendidikan Teknologi, Pendidikan Vokasi. Saya kira secara keilmuan ya sama itu ya sebelumnya, nggak terbaik, hanya tingkatannya saja. Jadi kalau S2 PTK itu levelnya itu S2 itu ke-8, kalau S3 itu kan levelnya 9 di KKNI itu. Saya kira kuliah di S2, kemudian kuliah di S3 Pendidikan Vokasi itu tingkatannya sudah lebih ke tingkatan filosofis gitu. Jadi S3 pendidikan lebih ke filosofisnya. Jadi filosofi pendidikan vokasi itu lebih dipertajam di pendidikan vokasi. Jadi pada dasarnya sama, hanya penyebutannya saja yang berbeda. Mungkin Prof, Eko ada tambahan terkait ini? Terima kasih Mas Mufti, jadi istilahnya itu berbeda Om, namanya saja pendidikan teknologi kejuruan dan vokasi. Tetapi secara nemenkulatur itu asalnya sama, jadi nemenkulaturnya itu kan dari bahasa Inggris, namanya T-VET ya, Technology, Vocational Education and Training. Atau kadang juga disebut VET gitu saja, Vocational Education and Training, itu nomor bodi nulisnya, amikaturnya. Nah itu. Jadi pada dasarnya sama? Sama, cuman di Indonesia itu kan biasanya karena ada dasar hukumnya, kalau tingkat SMK itu disebut kejuruan, kalau perguruan tinggi disebut vokasi. Itu yang membedakan dasarnya. Apa sih sebenarnya mau dipelajari? Itu adalah T-VET atau PTK, istilahnya PTK atau pendidikan vokasi itu adalah tentang pendidikan, pelatihan, atau peningkatan keterampilan yang berkaitan dengan okupasi bidang. Bidangnya banyak, ada rekayasa, ada TIK, ada bisnis, ada pariwisata, ada seni, jadi luas. Bukan hanya terkotak-kotak, tapi luas begitu? Luas gitu, mas. Luas, luar biasa. Jadi untuk para mahasiswa, lulusan apa yang bisa masuk di program S2 PTK maupun di S3 pendidikan vokasi? Kalau S2 pendidikan PTK, ini kan sebenarnya bidang keilmuan kita kan multidisiplin. Jadi kita bisa S1, misalnya dari S1 pendidikan teknik mesin, PKK, teknik elektro, kemudian sipil, itu bisa masuk di pendidikan vokasi. Jadi kita, keilmuan kita itu adalah multidisiplin. Nah, kemudian kalau di kaitan dengan MBKM mungkin, semua mungkin teman-teman yang lulusan S1 yang berkeinginan untuk memperdalam pendidikan teknik kejuruan, itu dipersilakan untuk masuk S2 PTK, yang memperdalam gitu. Jadi pada dasarnya semua jurusan ketika S1 bisa? Iya. Nah, untuk gelar akademiknya sendiri nanti? Gelar akademiknya itu pendidikan, apa, magister MPD. Jadi magister pendidikan. Hmm, jadi magister pendidikan untuk gelar akademik S2-nya. Nah, untuk S3-nya, Prof, seperti apa? Lulusan-lulusan atau yang bisa masuk di pro di S3 pendidikan vokasi ini? Betul, ya terima kasih. Jadi sangat luas sekali. Jadi kalau kita lihat tadi sudah saya sebutkan itu ada 9 bidang itu kan, terbelakang. Misalkan rekayasa, rekayasa itu ke teknika, ada TIK, ada terbelakang bisnis juga bisa, pariwisata juga bisa. Kesehatan juga bisa. Bahkan kami juga mempunyai mahasiswa yang asalnya dari seni, sastra juga ada. Sastra juga ada. Jadi luas itu mas. Jadi jangan khawatir bagi bapak-bapak, bapak-bapak ya. Iya kalau S3, bapak-bapak. Yang terdakang, yang saya sebutkan tadi, itu bisa masuk ke S3 pendidikan vokasi. Nah, untuk prosentasenya sendiri, di S2 maupun S3, di S2 mungkin ada yang fresh graduate, atau yang sudah berkarit atau lebih dahulu. Seperti apa? Kalau di S2, gini maksudnya ya, kalau di S2 itu sementara waktu banyak yang fresh graduate, kira-kira 60%, kemudian 40% itu mereka-mereka yang sudah jadi wakil kurikulum, jadi guru, macam-macam, bahkan kepala sekolah. Memang sudah berkarir gitu, sudah berkarir. Kalau S3, pasti sudah berkarir. Kalau di S3 itu belum pernah yang fresh graduate, jadi rata-rata semua sudah punya karir. Jadi entah itu guru, dosen, atau juga kepala lembaga, jadi sudah establish semua. Nah, jadi memang sudah berkarir dan ini melanjutkan studi, meningkatkan kompetensi begitu ya, Prof. Nah, untuk gambaran perkuliahannya S2 dan S3 seperti apa? Untuk membuka wawasan KC People yang menyaksikan podcast kita. Nah, Pak Tri, seperti apa? Oke, KC People, ini kegiatan perkuliahan di S2 PTK, itu kalau kita hitung-hitung itu ya, persentasenya kira-kira 40% itu teori, 60% itu praktik. Artinya, kita banyak perlukan pengguna penugasan-penugasan, jadi mereka itu teorinya kira-kira 40%, kira-kira praktiknya 60% lah gitu ya. Jadi kita banyak praktik. Praktiknya seperti apa itu? Ya, contoh misalnya, matahulah statistik gitu ya, itu tugasnya bukan main itu sudah. Satu kali pertemuan mungkin tugasnya sudah dikasih tugas-tugas juga, sampai kita itu, ada tugas yang begini, tugas yang ini ya Pak, internship gitu ya. Jadi, kita seperti magang gitu, jadi ada matahulah tersendiri itu, mereka nanti berada di balai-balai pelatihan-pelatihan beberapa waktu, kemudian mereka melihat ya bagaimana orang menyusun kurikulum, melakukan, mengimplementasikan kurikulum, mengelola dan selanjutnya, kemudian mereka membuat laporan-laporan seperti itu. Ini sesuai dengan bidang-bidang keilmannya masing-masing. Itu didapat semester berapa Pak Trik? Semester 3 itu. Semester 3. Semester 3. Semester 3. Semester 3. Jadi semacam program agang, terus di lapangan. Ya, program agang kayak gini ya. Terus di lapangan fungsinya. Oh iya, 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 iya. Nah, untuk di program S3 seperti apa, Prof? Ya, baik. Jadi kalau program S3 itu malah, karena sebenarnya metodenya itu problem-based learning. Ya, iya. Pemecahan masalah, Prof. Pemecahan masalah. Jadi mungkin teorinanya ada 30, prakteknya 70. Nah, modelnya seperti ini. Setiap mahasiswa itu sejak awal itu sudah tahu dibimbing kaitannya dengan topik disertasinya. Nah, nanti tiap matakulah itu dikaitkan dengan topik. Jadi tiap topik itu berbagai macam sudut pandang kaitannya dengan metodologi, nanti diunjuk dari metodologinya, dari asesmennya, nanti diunjuk dari asesmennya bagaimana disertasi, dari medianya, misalnya TIK-nya seperti apa. Jadi itu. Jadi tiap mahasiswa punya masalah sendiri-sendiri kaitannya dengan disertasi atau topik masing-masing. Nah, itu. Jadi kalau orang baru mengembar-menurukan PBL, Prof. Building Learning, nah S3, khususnya SD Vokasi, itu sejak lahir memang Prof. Building Learning. Jadi sejak awal 91 sudah punya masalah yang dipecahkan di desertasi nanti. Nah, berapa SKS yang harus ditempuh di program S3 ini, Prof? Ya, antara 45 sampai 50. Karena ada mata kuliah umum, ada matoklas visualisasi, ada khusus mata kuliah disertasi, seperti itu. Jadi 40 sampai 50 SKS untuk bisa nanti desertasi dan menjadi istilahnya dokter, begitu ya? Dokter. S3 Doktoral. Ya, begitu. Nah itu ada masa studinya kan? Ya. Kalau masa studinya itu bisa lulus 3 tahun atau semester, tetapi menurut peraturan pemerintah bisa 14 semester. Tapi kami tidak berharap, KC People kalau yang mau masuk, tidak berharap kami 14 semester. Nah itu terlalu lama. Terlalu lama. Bisa 6 semester. Kami sudah banyak contoh yang lulus dalam 6 semester. Dokter loh itu. Ya. Kalau sampai mau kuliah disini, bisa nanti 6 semester. Amin. Jadi berkarir dulu, Prof. Terlalu bergulang. Ini kan sudah berkarir. Iya. Bisa. Doanya saja, Prof. Semoga bisa mengikuti jejak Prof Eko. Nah, Pak Tri seperti apa? Kalau di S3 tadi kan dari semester 1 sudah memandang untuk desertasinya. Nah, kalau di program S2 ini kan tesis ya Pak Tri? Iya, tesis namanya. Tesis. Jadi S2 itu kan kelanjutan daripada S1. Ya, sejak lahir memang S2 itu program based learning itu sudah di, sudah namanya sayur apa namanya. Jangan apa namanya. Seko Jangan. Seko Jangan. Seko Jangan. Seko Jangan sudah seperti itu. Nah, di S2 PTK itu SKS yang ditemukan itu minimal 36 SKS. Kemudian maksimal 46. Tapi rata-rata 42 SKS. 42 SKS. Ada mata kuliah tesis ya. Reset ya. Kalau di S3 itu 12. Kalau di S2 itu 10. 10 dibagi menjadi 1 ya. Itu publikasi masuk itu 2 SKS. Kemudian seminar komprehensis itu 2 SKS. Kemudian tesisnya sendiri itu 6 SKS. Jadi 10 SKS itu di S2 PTK. Saya kira itu yang penting. Jadi jangan takut untuk sahabat kecil untuk masuk bergabung di S2 PTK Pasca Sarjana UNESA. Monggo silahkan. Mantar luar biasa. Untuk sarana-prasarana. Pasti sudah banyak yang tahu gedung CPD. Gedung putih tinggi di sebelah selatannya gedung rektorat. Nah, sarana-prasarana baik S2 dan S3 apakah sama Pak Tri maupun Prof Eko? Seperti apa? Karena kita satu atap, satu lembaga. Semua fasilitas kita resesoring. Jadi kita gunakan bareng-bareng. Nah, diantara semua lembaga ini yang kita itu punya satu ini. Yang pusat bahasa itu cabang Pasca Sarjana. Yang lain nggak ada. Ini agak nyombong kan. Jadi ada di atas yang lain tujuh nggak salah itu ya. Kemudian ya gedung itu, kemudian lingkungan ini ya. Kemudian perpustakaan, manajemen, macam-macam itu menjadi fasilitas kita. Kemudian yang tak kalah penting yang sistem informasi. Jadi UNESA.ac.id kita masuk ke sana sudah bisa ke mana-mana. Itu salah satu membuka, mengingin tahu apa UNESA, Pasca itu bisa membuka. Itu lewat web, lewat laman itu. Itu saya kira fasilitas-fasilitas yang mendukung kita untuk bisa tepat studi. Dan memanggil para kece people untuk studi di S2 PTK maupun S3 Pendidikan. Vokasi. Yang ada di UNESA tentunya. Terkait kemitraan. Baik S3 maupun S2. Seperti apa kemitraan yang terjalin di kedua prodi ini? Mungkin Prof? Ya, ganti yang saya dulu ya. Jadi mitra kami tuh banyak maupun EJ People. Jadi dari lembaga, lembaga perhubungan, juga dari lembaga keagamaan, lembaga NGMP. Jadi itu ada. Itu semua sudah melakukan kerjasama dengan Pasca UNESA secara keseluruhan dan secara khusus juga S3 Pendidikan Vokasi. Jadi itu sudah terlaksana. Tidak hanya UNESA tapi sudah dilaksanakan. Diimplementasikan. Sudah diimplementasikan. Karena disiplin ilmunya yang luas itu tadi ya Prof. Jadi membuka kesempatan untuk bermitra dengan banyak lembaga. Banyak mitra. Banyak instansi. Untuk mendukung kegiatan perpilihan di S3 Pendidikan Vokasi. Terkait akreditasi S2 PTK. S2 PTK masih terakreditasi B menuju ke A. Menuju ke A. Menuju ke A. Kita ini siap-siap untuk akreditasi. Mudah-mudahan doanya maksudnya ya. Amin. Kita bisa diakreditasi nanti akhirnya bisa unggul gitu ya. Siap. Kalau dulu kan pakai tujuh kriteria. Sekarang kan berat itu ke sembilan kriteria. Dulu tujuh standar, sekarang sembilan kriteria. Mudah-mudahan dari kita ke B. Menjadi nanti bisa unggul lah doanya. Bisa unggul. Amin. Semoga secepatnya Pak Tri. Iya. Matenun doanya. Reakreditasi-nya. Untuk S3 Pendidikan Vokasi. Jadi kami sementara itu prosesnya B. Tapi itu istilah kan di tujuh standar. B itu kalau menurut standar itu sebelumnya baik sekali. Baik sekali. Baik sekali. Kami bercitata menjadi A. Itu sekarang menjadi istilahnya unggul. Jadi kami di pasir itu semua yang B didorong agar nanti menjadi A atau unggul. Jadi kami sudah melakukan persiapan menuju ke arah itu. Misalkan kaitannya dengan kerjasama dengan luar negeri, atau juga student mobility, atau juga pertukaran dosen. Dan itu sudah kami melakukan. Sudah dilaksanakan. Jadi sama-sama ingin meningkatkan menjadi unggul baik S2 maupun S3-nya. Semoga nanti secepatnya bisa reakreditasi Pak Tri maupun Pro Eko. Nah untuk kecepeople yang ingin mengakses informasi seputar S2 PTK maupun S3 pendidikan vokasi terkait pendaftaran, syarat, dan lain sebagainya. Mungkin bisa mengunjungi website atau laman apa Pak? Laman web S2 PTK. Jadi kecepeople kalau ingin mengetahui informasi banyak tentang S2 PTK maupun S3 pendidikan vokasi, silahkan buka laman Pasca Sarjana Indonesia. Nanti disini berbagai, salah satunya 2 S2 PTK dan S3 pendidikan vokasi. Jadi banyak sudah jadi informasi-informasi gitu ya. Barangkali kalau informasi kurang jelas silahkan datang Pak Pro Eko selalu siap untuk melayani tamu, barangkali membutuhkan informasi-informasi, kami siap untuk memberikan penjelasan-penjelasan. Pertanyaan syarat khusus mungkin yang harus dipenuhi para mahasiswa ketika ingin melanjutkan studi di S2 PTK ini apa Pak Tri? Kalau di S2 PTK semua studi itu salah satu niat yang pertama adalah niat. Pasti. Iya, ini unang-unang berniat itu pasti harus itu ya. Pasti. Yang niat kemudian yang kedua ya sesuai dengan SOP pendaftaran punya isinya salah satu. Kemudian ada TOEFLnya, ada rancangan tesisnya. Kemudian ada rekomendasi dari dua pemimbing yang berkomendasi. Saya kira itu yang dibutuhkan. Untuk S3, syarat dan umumnya seperti apa Prof? Jadi syarat formal biasa seperti ijasa. Tetapi ada syarat khusus yang biasanya itu takut. Yaitu katanya dengan TOR disertasi. TOR disertasi. Lancangan awal disertasi. Biasanya itu yang takut mengapa orang masuk S3 PTK. Nah khusus S3 PTK itu jangan takut. Nanti ada semacam coaching mentoring ya. Bagi siapa yang ingin nanti kami akan memberi wawasan bagaimana sih disertasi di vokasi itu. Nah nanti bisa menghubungi kami atau staff dosen. Itu nanti menghubungi nanti akan kami coaching satu persatu. Jadi ini kasus per kasus. Kalau sampen itu apa? Misalkan dari hukum. Eh dari bahasa. Oh bahasa. Bahasa itu bisa masuk ke vokasi. Contohnya itu di UBM punya vokasi bahasa. Dipenuh ke bahasa. Jadi bisa. Nah topik apa yang mau dibahas katanya dengan jurusan sampen itu ada. Itu nanti bisa diskusi dengan kami. Jadi sebelum masuk itu harus tahu itu. Nah bagi KCBP yang ingin nanti bisa menghubungi secara pribadi dengan kami. Nanti akan kami beri wawasan coaching dan menyusun TORnya. Itu kan TOR. Sehingga insya Allah nanti 6 semester itu sudah lulus. Luar biasa kira itu. Jangan takut KCBP. Jangan takut. Karena ada treatment-treatment khusus yang diberikan. Supaya nanti bisa lulus tepat waktu. 6 semester pun bisa lulus. Sebetulnya itu lebih cepat daripada waktu yang ditutukan. Wah luar biasa. Timeline nya sudah disusun sedemikian rupa. Jadi untuk KCBP yang ingin melanjutkan studi S3 pendidikan vokasi tidak perlu ragu dan tidak perlu takut. Syarat-syarat utama pastinya kalau S2 lulus S1 dulu. Kalau S3 lulus S2 dulu. Nah Prof Eko dan juga Pak Tri sebelum kita mengakhiri silahkan memberikan closing statement untuk KC people yang ada di rumah. yang setelah menonton tayangan ini pasti sudah terbuka wawasannya. Dan mungkin sudah ada niatan tinggal melangkah ke depan untuk melanjutkan studi baik S2 maupun S3. Silahkan Pak Tri. Oke KC people mari bergabung dengan kami di S2 pendidikan teknologi dan kejuruan yang akan menghasilkan lulusan-lulusan tangguh gitu ya. Unggul gitu di bidang pendidikan teknologi dan kejuruan. Tujuan ini sangat mulia ya KC people mari kita mengentaskan mobilisasi sosial dari rendah ke tinggi melalui pendidikan teknologi dan kejuruan. Mari bergabung dengan S2 pendidikan teknologi dan kejuruan. Luar biasa. Terima kasih Pak Tri. Silahkan Prof Eko. Baik KC people sekarang ini zaman yang fokasi KC people. Jadi jangan takut-takut masuk pendidikan setiga fokasi. S3 pendidikan fokasi di Indonesia punya kesetimewaan begini. Pertama sebenarnya pendidikan itu intinya adalah pembelajaran dan evaluasi. Nah lulusan S3 pendidikan fokasi itu mempunyai kesetimewaan kaitannya dengan hal itu. Kaitannya dengan pembelajaran yang inovatif. Tapi tidak hanya simbol inovatif. Itu apa? Jadi pembelajaran di sini berbasis pada teknologi terbaru. Misalkan automated reality, virtual reality. Sedangkan assessmentnya itu katakanlah misalkan automatic assessment seperti itu. Jadi teknologi baru itu kami terapkan dan diimplementasikan, diambil oleh peserta S3. Sehingga nanti menjadi produk yang inovatif tadi. Mari KC people bergabung dengan kami. Insya Allah kami akan memberi bekal untuk masa depan yang gemilang. Luar biasa. Amin. Luar biasa. Terima kasih Pak Tri. Semoga setelah menonton tayangan ini KC people yang di rumah yang ingin lanjut S2 PTK. Langsung memantapkan pilihannya maupun yang melanjutkan S3 di pendidikan fokasi. Terima kasih banyak Pak Tri dan juga Prof Eko. Terima kasih. Oke KC people itu tadi obrolan saya bersama Pak Tri selaku Kaprodi S2 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Dan juga Prof Doktor Eko Haryadi MPD selaku Ketua Prof. S3 Pendidikan Fokasi. Nah mantapkan pilihan kalian untuk melanjutkan studi di program Pasca Sarjana Universitas Negeri Surabaya. Untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih gemilang lagi di masa depan. Tentunya inovatif dengan penemuan-penemuan baru dan keilmuan-keilmuan baru yang dipelajari disini. Nah untuk KC people jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Dan follow akun Instagram KC Media at UNESA TV. Wofi pamit, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. KC Radio, your easy listening station. Sampai jumpa. Oke KC people itu tadi obrolan saya bersama... Website, sudah websitenya. Paseng ya. Langsung kamera gini. Oke KC people itu tadi obrolan...